Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Amin Oke teman-teman, jadi jumpa lagi di channel aku Dindisa Smita Dan di video kali ini aku bakalan share kegiatan aku hari ini ya Seperti biasa dong ya, unboxing paket Nah ini tuh yang pertama aku tuh beli kamera digital mini atau kamera buat anak gitu ya Jadi ini tuh sebenernya sih bisa dipakai buat mainan anak-anak Tapi juga bisa dipakai buat moto gitu teman-teman Dan itu ada varian warna pink sama birunya Pokoknya lucu banget ya Nah ini udah dapet tali sama udah dapet kabel buat chargernya gitu Jadi untuk kameranya tuh bisa di charge gitu ya teman-teman Dan ini tuh ada buku petunjuknya juga Cuman ini buku petunjuknya tuh tulisannya tuh Jepang Tapi bisa dipahami sih melalui gambarnya Karena ada gambarnya gitu teman-teman Tapi gak usah khawatir sih karena untuk kamera mini-nya ini tuh gampang banget kok untuk pengaplikasiannya Nah ini tuh kamera mini tuh sebenernya kayak mainan gitu ya buat anak-anak Tapi dia juga bisa dipakai buat moto gitu teman-teman Nah ini aku mau pasang dulu untuk talinya Jadi dia bisa digantungin gitu di layar anak Kok digantungin sih? Ya pokoknya kayak gitu ya teman-teman Nah ini tuh sebenernya yang ada gambar kumis-kumisnya ini tuh cover ya Jadi kameranya ini juga dapet covernya gitu Jadi bisa dilepas gitu teman-teman Nah ini aku sekalian bikin konten buat arils gitu ya teman-teman Dan ini aku mau cobain untuk kameranya Nah ini tuh tinggal dipencet aja untuk tombol powernya Terus nanti dia udah nyala aja gitu ya Nah kalau udah nyala nanti tinggal di cekrek-cekrek gitu aja teman-teman Tuh kayak gini ya untuk hasil gambarnya Jadi ya ini worth it banget ya buat mainan anak-anak sambil buat moto-muto anak gitu ya Nah nanti buat teman-teman yang mau samaan bisa cek link-nya di description vlog aku Oke teman-teman sekarang lanjut lagi ya Aku mau lanjutin itu aku kemarin tuh habis belanja Snack-snack gitu sama jajanan buat stok makanan di rumah Nah ini aku ada satu kardus sama ini juga ada kebutuhan gitu ya sabun-sabun gitu teman-teman Tapi ini aku mau keluarin dulu ya semuanya Nah ini tuh apa namanya itu muka aku tuh kena filter Aku tuh baru sadar pas udah selesai take video Tapi yaudahlah gak apa-apa ya Nah lucu ada kayak kucing-kucingnya gitu Oke ini aku lagi bukain untuk belanjaan Aku tuh beli tisu aku beli jajan-jajanan buat ditaruh di mini pantry karena stoknya udah abis Aku beli nabati sip, pomogi, coki-coki Terus aku juga beli kapas juga Terus ini aku beli susu juga Ini aku belinya tuh di tempat grosiran gitu ya teman-teman Di deket rumah aku tuh ada grosiran yang murce-murce banget Dan lumayan lah kalo beli jajanan disana tuh harganya tuh bener-bener miring banget teman-teman Ini juga aku beli susu, stroberi semua karena anak-anak aku tuh sukanya tuh yang stroberi Dan pasti aku pilih yang Mimikids ya karena katanya dokter ya tuh kandungan gulanya tuh dikit gitu Terus aku juga beli beberapa yang rasanya tuh karamel Karamel atau apa gitu aku lupa Pokoknya bukan vanilla ya coklat gitu Terus aku juga beli ini Sirup sama beli lemon nipis ya Itu aku lagi cobain sih ya Aku gak beli banyak ya Beli dikit aja Terus aku juga beli stok puding buat adek Nah kalo yang di kerdus ini tuh aku belinya di Superindo ya teman-teman Aku belanjanya tuh di Superindo gitu Aku beli beng-beng juga ini terus aku juga tadi beli marshmallow Si mas tuh request pengen dibikinin marshmallow bakar Jadi aku beli satu aja Sebenernya dua cuman yang satu udah dimakan sama adek Terus ini aku juga beli nutrijel buat bikin jelly gitu di rumah Buat camilan anak-anak Ini aku juga beli telur omega gitu teman-teman Biar sehat gitu ya buat anak-anak juga Jujur lah aku gak terlalu seneng sih telur omega Paling aku nyetok tuh cuman buat anak-anak aja gitu Terus aku juga beli susu buat dicamburin sama roti tawar gitu Cuman aku kayaknya lupa deh beli roti tawar Ini aku juga beli oregano buat kalo lagi pengen masak-masak western gitu Padahal kapan masaknya ya Terus lanjut ini aku beli bumbu racik Ada rawan juga Siapa tau aku mau masak rawan bentar lagi kan Idul Adha Terus ini aku beli kecap juga teman-teman Terus apalagi ya Nah ini indomie yang gede yang jumbo Aku beli lima kalo gak salah ya Terus ini aku beli yang kecil juga Itu emang terdepes ya indomie Indomie seleraku Terus lanjut aku juga beli yang rendang Yang rendang juga enak juga Tapi gak terlalu banyak ya untuk mie rendangnya Paling cuma lima aja kalo gak salah Terus aku beli indomie rebus Cuma dua aja Karena kalo indomie rebus tuh gak terlalu seneng sih ya Paling buat si mas aja kalo lagi pengen banget tuh Si dia lagi susah makan gitu Aku paling tawarin indomie rebus Tadi aku juga beli topoki Ini aku juga beli kisnek buat ade meca ya Tadi Kayak yogurt gitu Tapi ternyata ade meca gak terlalu seneng Jadi gak habis ya teman-teman Oke sekarang lanjut lagi aku mau rapi-rapiin Sebelumnya nih aku mau cek-cek dulu Ternyata bumbu racik aku tuh banyak juga ya Tapi aku tuh selalu bulan-bulan tuh Pasti beli bumbu racik Taunya tuh abis Tapi ternyata pas dibuka Lerr Ini masih banyak banget Pengennya tuh waktu bulan gitu Ah nanti masa ini Ah nanti masa ini gitu kan Pake bumbu racik andalan Tapi ternyata aku gak sempet masak Dan malah numpuk deh Tuh kayak gitu Terus itu untuk sisa mie Tinggal dikit ya Itu mie ghost pepper gak habis-habis Aku masak-masak karena pedes banget ya Jadi aku mau masak Ah sayang perut Mau masak sayang perut Akhirnya gak kemasak juga tuh Akhirnya aku buang ya teman-teman Untuk mie ghost peppernya tuh Karena udah lumayan lama Gak aku masak-masak Akhirnya aku buang Karena udah Apa namanya Udah hancur juga Sering dimainin ade meca gitu kan Karena ade meca tuh sering nih Ngubuk-ngubuk disini Kalau lupa dikancingin Ade meca selalu ngubuk-ngubuk Di daerah sini tuh Karena dia sampe ya Kalau buka laci yang ini Oke ini udah rapi ya Untuk mie-miannya sama bumbu raciknya Udah clear Udah penuh gitu Dan ini masih ada Bumbu raciknya yang tadi ya Yang rawon opor Aku beli lagi Padahal ini masih banyak banget Sampai numpuk Gak muat coba Ya ampun Oke sekarang lanjut lagi ya teman-teman Ini aku mau rapi-rapi Untuk minum-minuman Nah ini nipis Nipis madu Eh eh Nipis Nipis madu ya Itu ada soda-sodanya gitu Ini itu enak ya Sebenernya aku suka banget Tapi balik lagi Untuk soda Untuk kesehatan gak baik Jadi aku beli cuma 4 Buat kalau lagi pengen banget aja Terus susunya aku bagi jadi 2 Ini yang separoh Aku taruh di kulkas Yang separohnya lagi Aku taruh nanti di mini pantry Gitu Karena kalau di mini pantry semua Gak muat Tapi kalau di kulkas semua Nanti anak-anak Minumnya tuh dingin Aku takut batuk Jadi Aku bagi ya Separoh di kulkas Separohnya di mini pantry Terus untuk stok-stok kicap Dan lain-lain Aku taruh-taruh di storage ini Tuh Ini aku taruh disini teh juga ya Tuh Karena aku gak refill teh Karena tehnya masih Karena aku tuh untuk teh tuh Gak terlalu boros Karena aku gak terlalu suka teh Paling yang suka teh tuh Orang tua aku Kalau lagi datang ke rumah Sama pak suami ya Kalau enggak ya Aku tuh Jarang banget tuh Pokoknya kalau aku minum teh Aku sukanya tuh kopi Tapi kopinya tuh yang kopi susu Kayak cappuccino Kayak gitu Oke lanjut ke mini pantry Tuh Mini pantrynya udah kosong banget kan Kosong melompong Jadi ini aku tuh beli di Toko Grosir itu Di tempat aku Biasanya beli snack-snack Karena harganya tuh murja gitu Dan ini aku mau Rapi-rapiin ya Untuk snack-snacknya Ini yang pertama Momogi Rasa coklat Aku taruh disini paling ujung Tuh biar rapi Aku tata sekalian ya Karena seneng aja gitu Kalau liat Jejenan anak-anak tuh Rapi gitu ya Di mini pantry gitu Jadi Ya apa saja Karena aku gak terlalu seneng Kalau liat yang berantakan-berantakan Kayak gitu ya Oke ini untuk Momoginya udah Sekarang lanjut Nabatisip Nah ini tuh Aku tuh sebenernya Nabatisipnya tuh Sukanya tuh yang rasa keju Eh kok aku sih Eh aku sama anak-anak Sukanya tuh yang keju Cuman karena yang kejunya tuh abis Adanya yang jagung Yaudah akhirnya Aku ini pilih yang rasa jagung Ambil aja gitu ya Karena aku bingung mau beliin apa Karena untuk snack-snacknya tuh Yang paling disenengin anak-anak tuh ya Ini Nabatisip Momogi Kayak gitu Terus juga Coki-coki Sama ciki-ciki gitu sih sebenernya Cuman kayaknya aku kemarin Gak beli ciki-ciki ya Cuman beli yang wafer-wafer aja Nah ini untuk coki-cokinya juga Aku beli satu pak Pokoknya ini tuh harganya Murah banget deh Di Togo Glossier gitu Nih aku beli Satu Nyesel deh beli satu Harusnya beli dua Karena aku juga lumayan suka coki-coki Suka banget malah Bukan lumayan lagi Terus lanjut lagi Ini aku juga beli Coklatos Nah ini coklatosnya tuh Yang varian keju gitu Temen-temen Ini juga enak banget Tuh Yang keju enak Yang coklat juga enak Ini aku dapet banyak Ini juga murah banget Kayaknya segini tuh cuman Rp7.000 atau Rp8.000 gitu Satu pak ini ya Ini kan aku beli satu pak gitu ya Temen-temen Tuh Dan itu pas banget ya Sama tempatnya Terus lanjut Ini aku juga beli Wafer Dylan gitu ya Tapi ini ternyata aku kurang suka Nah karena juga kurang suka Karena ternyata rasanya gak seindah Tampilannya gitu Jadi ini gak habis Dan next aku gak mau beli lagi Karena gak cocok di Anak-anak aku Sama aku juga gak cocok Nah ini beng-beng Kalau beng-beng mah udah jelas enak ya Suka gitu Favorit banget pokoknya Cuman aku beli yang kemasannya tuh Kecil-kecil gitu Sama marshmallow Oh ini dia Marshmallownya ternyata ada Aku berarti beli tiga ya Pokoknya yang Bentuknya semangka Bentuknya semangka itu Sudah dimakan sama anak-anak Berarti aku beli tiga kemarin Aku ingatnya tadi cuma Beli dua gitu Oke lanjut Ini aku mau rapi-rapiin Untuk snack-snack Di micah Tuh Susu juga aku masukin sini Terus lanjut lagi Ini aku mau buka-buka Belanjaan aku Ini tuh stok sabun gitu Nah kalau yang ini Aku belinya di Super Indo ya temen-temen Jadi yang kardus-kardus Aku belinya di Super Indo Tapi yang Jajanan-jajanan Aku belinya di tempat Grossier gitu temen-temen Aku beli Buat toilet Itu ada yang Si biru tuh Buat toilet Terus aku beli Odol Terus rinso Sabun-sabun gitu Sabun-sabun Duanya kayak sampo juga Terus juga ini aku beli Buat bersihin lantai Kawar mandi Pokoknya ini tuh Stok-stok sabun-sabun gitu ya Terus sekarang lanjut ya Seperti biasa Dua laci ini tuh Tempat aku simpen Tisu-tisu Sama stok-stok sabun Udah kosong tuh Gak ada kan Yaudah ini aku langsung Rapiin dulu Untuk tisunya Oh iya Untuk tisu ini aku belinya Di tempat grossir ya Karena disana lebih murah Jadi yang aku belinya Bukan di Super Indo Kalau yang Tisu-tisu ini ya temen-temen Aku belinya di tempat grossirnya itu Karena ada Disana juga ada Gitu Cuman aku gak Gak liat ada sabun-sabun Mungkin aku yang gak liat kali ya Kayaknya ada sih Coba next besok Kalau aku kesana lagi Aku cari-cari Apakah ada sabun-sabun disana Kalau misal ada Ya beli disana sekalian aja kali ya Biar hemat gitu temen-temen Dan ini di bawah Masih banyak ya Untuk stok sabun-sabun gitu Nih tuh Ada softer Soclean Ada Rapika Ada ngabur baru Sikat gigi Lumayan masih banyak ya Tapi yang sering habis tuh Biasanya sampo Odel sabun Sama Apa namanya Biru-biru si biru itu Buat toilet tuh Juga sering habis Sabun cuci piring juga Sering habis juga Karena kan Sering banget dipake gitu ya Tapi kalau pewangi-pewangi gitu Aku kadang suka beli doang Terus kadang kalau misal cuci baju Kadang lupa Kasih pewangi tuh Yang rinso yang sering habis Pasti beli Sama ini Sabun ade meja Tuh dari Jameson Gitu Ini tuh udah penuh banget Dan itu berantakan Aku tuh udah pusing Mau gimana lagi Rapinya Karena temennya juga Cuma segini ya Untuk stok sabun-sabun gitu Yaudah yang penting Ini ada satu tempat gitu lah ya Tuh biar besok Kalau cari-cari itu gampang Tapi juga gak berantakan banget lah Oke temen-temen Jadi ini udah Kelar ya Rapi-rapinya Untuk stok-stok sabun Jadi videoku Sampai disini dulu ya Thank you for watching See you in next video Bye